Terima kasih Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Yang menyambut dan yang mematikan yaitu malaikat maut pun akan mati Nanti kemudian setelah dibangkitkan manusia itu di Padang Masyar ketika dibangkitkan disatukan di Padang Masyar Barulah Yesus itu bangkit Jangan banta dalil kolosi 3 nomor 1 Jangan dibanta dalil kitab sudah Anda nyamung di kolosi sama di Al-Quran Aku bahas apa yang ada dalam Al-Quran Diucap Anda itu dibantah oleh kitab Anda sendiri Anda menerasikan Al-Quran dengan asumsi liar Anda Anda tahu tidak kapan data itu Yesus ucapkan Isa ucapkan Di dalam Al-Quran Tidak ada tertulis bahwa Nabi Isa itu kan datang Lalu membunuh babi mematakan salib Kan gitu selalu dinarasikan Terus dimatikan lagi Dimana ayat dalilnya di dalam Al-Quran begitu bang semua Itu dalil yang kamu baca? Mariam 33 itu apa? Tidak ada Tidak ada disitu dia Iya pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan Kan nanti pada hari terakhir Kan dia sudah mati Sudah dibangkitkan dan sudah dinaikkan ke surga Loh? Yang jadi pertanyaan saya Dimana dia akan turun ya Dan terus kalau begitu dimana Anda? Coba Coba Anda tunjukkan kepada saya Kapan Nabi Isa wafat di dalam Al-Quran? Coba Kapan Nabi Isa meninggal dalam Al-Quran? Kapan? Itu sudah dijelaskan di surat Ya di kapan Coba dimana? Dimana? 33-34 Meriam Semua manusia itu Memiliki tiga fase dalam hidupnya Saya pun demikian Saya dilahirkan Saya diwafatkan Dan saya dibangkitkan Semua makhluk hidup begitu Coba Anda baca di dalam Al-Quran 15 itu Itu untuk Iya Jadi gini Bang Suma Dimana dalilnya bahwa dia akan turun lagi Terus dimatikan lagi Alamak Dimana dalam Al-Quran dalilnya? Itu tadi Anda sudah baca Itu Anda sudah baca Pada saat aku dilahirkan Dan pada saat aku diwafatkan Dan pada saat aku dibangkitkan Hidup kembali Anda sudah baca dalilnya Anda masih cari Itu sudah terjadi Yang belum terjadi Dimana? 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 Dimana Nabi Isa AS itu meninggal? Dimana? Sedangkan Allah mengatakan Dalam Al-Quran surat Nisa Diam Diam Al-Quran mengatakan Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa Mereka menunduh Nabi Isa dibunuh Tetapi tidak Allah mengangkatnya ke hadiratnya Itu dalilnya ada Nah mana dalilnya Nabi Isa mati? Wafat Itu meriah 33-34 Yang saya maksud dimana dalilnya Nabi Isa dibunuh? Itu dijelaskan Eh Nenekmu kipir Justru Al-Quran surat Nisa Dengar Bung Bung Anda punya akal tidak? Jadi ini Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Nabi Isa itu turun Terus mau dimatikan lagi Tugasnya mematakan salib Dan membunuh batik Wakaulihim innatatannal masihah Aisa bernah mariam Rasulullah Wama katalu Wama salabu Walakin syubbihadahum Janganlah larilah bang sumah Aku tanya dalilnya Ini dalilnya Ini dalilnya Mereka mengatakan telah membunuh Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak menyalipnya Dengar 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 Saudara Yosi Dengar Dengarkan Saudara Yosi Penyembah Yudas Dengarkan Mereka mengatakan telah membunuhnya Walakin Wama katalu Wama salabu Walakin Syubbihadahum Akan tetapi mereka tidak membunuh Tidak membunuh Berarti tidak wafat Mereka tidak membunuh Nabi Isa Ini dalilnya Mereka tidak membunuh Melainkan Yang dibunuh itu adalah Orang yang diserupakan Balrafahullahu alaihi Mereka tidak membunuh Nabi Isa Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa Kepada Kehadiratnya Lalu kapan wafatnya Wafatnya Nanti Setelah Ia datang Makanya dikatakan Dalam Al-Quran Wa immin ahlal kitabi Illala yu'minan nabihi Qabla'l mauti O yawm al-qiyamati Yakunu alaihim syahidah Itu dalilnya itu Mereka kemudian Tidak membunuh Melainkan Allah mengangkatnya Ke langit Lalu kemudian Nanti datang Kedua kalinya Dikatakan oleh Allah Tidak ada Satupun Dari ahli kitab Yang tidak beriman Ketika ia datang Kedua kalinya Ketika kiamat terjadi Tak ada lagi Makhluk hidup Semuanya mati Pada saat itu Kemudian Apa yang terjadi Orang dibangkitkan Semua dibangkitkan Isu dibangkitkan Isa dibangkitkan Semua dibangkitkan Hidup kembali Dalilnya Bahwa Isa akan turun Mematakan salib Wa immin ahlal kitabi Illa layu'minan Nabihi kabbalal mauti Menjelang kematiannya Semua akan beriman Kok lari-lari sih Aku minta yang lain Kok dijawab Pake hal yang lain Apanya yang anda minta Itu bukti Bahwa Nabi Isa akan datang Untuk yang kedua kalinya Di akhir zaman Tidak ada seorang pun Ahli kitab Yang tidak beriman Kepadanya Tapi Gini loh Aku bingung ya Kenapa Allah gitu Udah diangkat hidup-hidup Terus Udah di surga Dituruni lagi ke dunia Bukan di surga Dia di langit Dia turun Untuk apa Untuk menghakimi Ente semua Untuk menghakimi Karena ada yang terdakwa Siapa yang terdakwa Kamu Karena kamu Menuhankan dirinya Terus satu lagi Katanya Tapi Isa akan dimatikan lagi Terus turunkan Terus turunkan monyet ini Turunkan Terus turunkan Turunkan monyet ini Kamu ke gereja Kau jilat pantat pendeta Oke Kamu tidak punya hak Berbicara Quran Kalau kamu ingin belajar Silahkan Tapi kalau anda ingin Menghakimi Quran Kau pergi ke gereja Colok pantat pendeta Habis itu jilat Tanganmu Kamu tidak pantas Untuk bahas Quran Semoga neraka menjadi tempat Kembali mu kekal Amin 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 Lanjut Sok tahu Al-Quran Membacanya pun tak bisa Bibel aja tidak paham Membahas Quran Ilmu tidak ada Sok tahu Penyesat Sudah tahu Nabi Isa Yesus akan datang Mengusir kalian Kenapa dia datang Kedua kalinya Karena ada terdakwa Siapa yang terdakwa Yang menuhankan dirinya Siapa yang menuhankan dirinya Kristen Mana buktinya Matius 7 22 Matius 7 15 Sampai 23 Orang-orang Kristen Akan diusir oleh Yesus Dia nyahkan Ke neraka Itulah tujuannya Dia datang Pada hari terakhir nanti Berarti Isa datang kan Yesus datang kan Kada hari terakhir Dia akan datang Pada hari terakhir Itulah aku akan Pada hari terakhir Banyak orang menyeru aku Tuhan-Tuhan Bukankah kami telah bermujizat Bernebuat mengusir setan Demi namamu Maka pada saat itulah Aku akan berkata kepada mereka Enyahlah daripadaku Aku tidak mengenal engkau Kalian semua adalah Pembuat kejahatan Itu bukti Itu bukti Bahwa Al-Quran mengatakan Beliau akan datang Sebagai pertanda Akan datangnya kiamat Kedatangan yang kedua Itu jelas itu Jadi Dia datang Dalam keadaan hidup Dia terangkat ke langit Dalam keadaan hidup Untuk kedua kalinya Dia datang kemudian Apa pembuktiannya Bahwa Yesus itu Tidak kemudian mengalami kematian Baca Matius 24 Nomor 23 Sampai seterusnya Disitu sangat jelas Dikatakan Yesus malah mengulangnya Camkanlah Camkanlah Sebab kedatanganku Nanti bukan ditandai Seperti apa yang diterangkan oleh Penyesat di Padanggurun Dan dalam Bilih Tetapi kedatanganku Seperti kilat yang menyambar Bercahaya dari timur sampai ke barat Ya Jadi jangan Jangan Ngarang-ngarang Apalagi mengertikan Terjemahan Al-Quran Dengan seenap perutnya Kalau Anda mengatakan Bahwa Yesus Atau Isa Alaihissalam Wafat Dan kemudian Bangkit Berarti Anda juga Harus mempercayai Ayat 15 Yohannes Atau Yahya Mati Bangkit Berarti Yesus Gugur Karena ada dua orang Yang mati Bangkit Modal Terjemah Mau Membahis Islam Mau menggurui kita Kau Kedereja Cari pendeta Kasih melorot celananya Masukkan jari telunjuk Anda masuk Pull Cabut Habis itu jilat tangan Anda Kalau Anda merasai superman Berarti Anda masih gila Tapi kalau Anda sudah merasakan Itu adalah coklat yang basi Berarti Anda sudah sedikit Mewaras Oke Bang ini Siadripati nih bang Abang dikatakan Menghina Kan Dan dia bilang Itu ajaran Nabi kita Bang ini orangnya Bang Menghina apa Tentu dia siadripati Apa yang saya hina Kalian yang bekerja sama Dengan iblis Agar Nabiullah itu mati Di salib Kalian yang menghina Kalian mau kali Agar manusia suci itu mati Terkutuk Ada apa dengan kalian Jadi berhala dia bang Padahal dibawa dia Ngata-ngata ini Adripati Adripati Jadi berhala kau kan Gak ada suara kau Kau diramai-mai lanjut itu Sudah ku bikin temanya Kalau berdebat Yang menghina orang ya Itu ajaran Ajaran dari mana itu Yang menghinanya mana Penghinanya mana Itu tadi Yosi dihina Yosinya dihina Di hidang gimana Ya kamu ngomong apa tadi Ngomong apa Anda yang mendengarkan Anda yang Coba anda berdarasi Saya menghinanya apa Gak ada memori di otakmu ya Ya aku tanya Sama kamu Justru kamu gak bisa jauh Tujung Tadi kamu menghinanya Jelas-jelas kamu menghinanya Menghinanya dimana Menghinanya dimana Tunjukkan kepada saya Kalau anda merasa terhina Mungkin Tapi saya tidak menghina Anda merasa terhina Mungkin Karena memang anda Berasal dari puing-puing hinaan Oke lanjut Meme itu udah judulnya Suara Tuhan apakah makhluk Meme Ini enak untuk dibahas Karena belum dibahas Bagus ini Udah lanjut Jadi harapan saya kepada teman-teman Puskan yang dibawa itu ya Kalian harus berdoa Kepada Tuhan Supaya Misteri Elohim ini Tuhan yang mana Tuhan yang mana Yang penting bukan Allah Yang penting Oke Bang Jum'ah udah siap dengan topi ini Bang Jum'ah Insya Allah siap Silahkan Oke Jadi begini ya Macem dia bagus sekali Lumus Sibai dua pidi Saya opening duluan ya Iya Silahkan Bang Jum'ah udah siap dengan topi ini Macem bagus sekali Lumu kau Meme Meme Lanjut Oke Ya jadi buat teman-teman Kesan yang bawa itu Kalian nyimak baik-baik Tentang Perdialogan kami pada sore hari ini Yaitu Misjir Elohim Versus Bang Jum'ah Dan Kawan-kawan Ya Jadi topi pembahasan begini ya Ini jarang dibahas oleh Para pendialog Islam dan Kristen Berkaitan tentang suara Tuhan itu Itu kan harus dikaji kira-kira Suara Tuhan itu Apakah itu masih dikategorikan Tuhan Ataukah memang makhluk ya Nah Bagi Kristen itu sudah final Bahwasan bagi Kristen Suara Tuhan adalah Tuhan Karena bagi kami Tidak mungkin Suara Tuhan itu makhluk Itu bagi Kristen ya Nah Saya akan langsung Menggunakan Teologi karet saya ya Untuk mempertanyakan Di dalam ajaran Islam Kepada Bang Jum'ah ini Saya mengutip Salah satu ayat ya Yaitu Surah Yasin 82 ya Sesungguhnya Urusannya Apabila Dia mengkendaki Sesatu Dia hanya berkata Kepadanya Jadilah Maka jadilah sesatu itu Di sini dikatakan Tuhan berkata Nah Saya ingin bertanya Kepada Bang Jum'ah Ketika Surah Yasin 82 Menginformasikan Bahwasan Allah itu Ketika dia Menginginkan sesuatu Artinya dalam konteks Pencipta Alam Semesta Dia hanya berkata Maka jadilah Maka jadilah Artinya kun faya kun Nah Berkata di sini Kira-kira Allah Mengeluarkan suara itu Bunyi atau tidak Oke Baik Boleh Silahkan Silahkan Ya Jadi Berbicara mengenai Suara Yang ada pada diri Allah Suara yang kita artikan Kemudian Kalau kita di Di Islam ini Itu adalah Kalamullah Kalamullah itu Bukan ciptaan Suara Allah Yang melekat pada diri Allah Itu bukan ciptaan Tapi adalah Allah itu sendiri Sama seperti Tangan Allah Oke Wajah Allah Dan apa yang ada pada diri Yang disipati oleh Allah itu sendiri Itu bukan ciptaan Masalahnya sekarang adalah Suara Allah Itu selalu diidentikan oleh pemikir-pemikir lemah Suara dalam bentuk Yang dimiliki oleh makhluk Seperti ketika berbicara mengenai Mata Allah Penglihatan Allah Itu selalu diidentikan dengan mata makhluk Kekeliruan kita itu disitu Kekeliruan saudara saudara-saudara Saudara-saudara Kristen itu disitu Suara Allah dengan suara manusia itu beda Suara Allah Kalam yang ada pada diri Allah Sifat yang melekat pada diri Allah Itu adalah Allah itu sendiri Di luar daripada itu makhluk Itu makhluk Itu makhluk Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa Tapi melalui perantaraan Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa Ada tiga Tak ada Tuhan kemudian berbicara langsung dengan makhluknya Kecuali dengan perantaraan tiga Salah satunya Adalah wahyu Dari belakang tabir Atau dengan mengutus malaikat Yang dilakukan oleh Nabi Musa Kalau perspektif Al-Quran Perspektif Al-Quran Itu melalui tabir Kalau di dalam bibal Musa melalui malaikat Jadi Allah SWT Berbicara langsung kepada Nabi Musa Begitu juga dia berbicara langsung Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Apakah yang mereka dengarkan itu adalah suara Allah Dalam artikatan Hakikat yang melekat pada diri Allah Tidak Tapi Allah kemudian berbicara kepada mereka Maka melalui tabir Sama seperti saya berbicara langsung dengan meme Tetapi yang didengarkan meme itu bukan dari saya langsung Melainkan dari HP Allah berbicara kepada Nabi Musa AS Melalui tabir Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa mendengarkan Daripada suara Tuhan Diseru beliau Ya Musa Ini Anallah Rabbul Alamin Wahai Musa Sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam Diseru Dari balik pinggir Sebelah kanan lembah Dari sebatang pohon Pertanyaannya Apakah pohon ini adalah Allah Apakah HP itu adalah Bang Suma Yang mengeluarkan suara Bang Suma Bukan Tetapi Bang Suma bicara langsung kepada meme Tanpa perantaraan informasi ini sampai dulu kepada blokir Habis itu ke Bang Al Bang Al menyampaikan kepada meme Tapi saya langsung yang berbicara Tapi di balik tabir berupa HP Kemampuan berbicara yang ada melekat pada diri saya itu adalah saya Tetapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya lagi Karena itu adalah individu baru Itu adalah sesuatu yang baru Ketika suara saya keluar Direkam Menjadi plesdis dan seterusnya Menjadi kaset dan seterusnya Plesdis itu bukan saya Suara yang ada di dalam itu bukan saya Tapi adalah Satu gelombang Nada irama Yang berasal dari saya Tetapi itu bukan saya Sumbernya dari saya Tapi itu bukan saya Alam semesta ini semuanya berasal dari suara Tuhan Tapi bukan Tuhan Itu sendiri Tetapi berasal dari suara Tuhan Sampai sini mungkin Saudara paham Silahkan Oke saya akan lanjutkan ya Ini memang narasi yang sangat luar biasa Oke saya akan lanjutkan ya Teman-teman Kristen di bawah itu Harapan saya itu Nyimak baik-baik ya Tentang pertanyaan saya Dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Juma ya Ini sangat luar biasa Apa yang disampaikan oleh Bang Juma Bahwa suara Allah yang berasal dari diri Allah Yang ada di dalam diri Allah adalah Allah Tetapi saya belum menanyakan tentang suara yang keluar dari Allah Nanti kita akan masuk ke sesi itu Nah sekarang begini ya Berkaitan tentang tabir dulu ya Tabir itu memang benar di dalam Suara 51 Dan tidaklah patut bagi seorang manusia Bahwa Allah akan berbicara kepadanya Kecuali dengan perantaraan wayu Atau dari belakang tabir Nah tabir yang dimaksud disini Ketika Bang Juma mengutip Al-Qasas 30 Bahwasan Musa itu berdialog dengan Tuhan Tuhan menggunakan pohon itu sebagai tabir Oke saya akui itu Ya benar Tuhan menggunakan pohon sebagai tabir ya Karena tabir itu Penghalang Itu disebut tabir Itu tidak saya persoalkan Nah kita lanjutkan lagi ya Yang saya tanyakan begini Bang Juma Saya tidak bertanya tentang suara Allah Yang ada di dalam diri Allah Tetapi yang saya tanyakan itu Intonasi yang keluar dari Allah Suara Allah yang sudah keluar dari Allah Yang sudah terpisah dari Allah itu Itu yang saya tanyakan Contoh begini ya Manusia ketika dia berbicara Maka ada suara yang keluar dari dalam mulutnya Berasal dari mana? Dari pita suara ya Saya tidak tahu apakah Tuhan mempunyai pita suara itu tidak Tetapi saya yakin bahwasan Tuhan pasti tidak memiliki pita suara Tetapi pasti dia mempunyai suara Kenapa saya katakan Tuhan mempunyai suara? Karena Tuhan menciptakan alam semesta Menggunakan suaranya Tidak mungkin Tuhan itu hanya diam saja Hanya berketak saja Lalu alam semesta itu jadi Sebenarnya itu bisa saja terjadi Tetapi tidak seperti yang diinformasikan oleh kitab suci Kitab suci menginformasikan bahwasan Tuhan Menciptakan segala sesuatu itu Menggunakan suaranya Artinya ada intonasi Ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan Nah saya pertanyakan disini Ketika ada suara Tuhan Yang sudah keluar dari Tuhan ini Yang sudah terpisah dengan Tuhan Ini masuk dalam kategori Tuhan Ataukah dia jadi makhluk suara Tuhan ini? Silahkan bang Jumah Iya Sekali lagi ya Saudara-saudara meme dan sahabat-sahabat yang lain Kita tidak bisa kemudian Mensifati Tuhan dengan sifat makhluk Itu dulu Tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan bersuara Selayaknya kita melihat manusia bunyi Itu tak ada Maka ketika manusia ini Dengan Dasar ketidakberdayaan Sebagai makhluk Berbicara mengenai Tuhan Maka kita hanya bisa merabah Melalui apa? Melalui firman Tuhan Kita hanya sampai sana merabahnya Masmur 33 Dia Tuhan hanya memberi perintah Maka semuanya ada Yesaya 55 nomor 11 Firman yang keluar dari mulutku Tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Sebelum terlaksana apa yang ku kehendaki Jadi kita tidak bisa kemudian mendudukkan perkara ini Seakan-akan kita sedang membicarakan makhluk Tidak bisa Karena kenapa? Dimensi ini adalah dimensi makhluk pencipta Kita tak ada kemudian kekuatan dan daya untuk menelak aksana Nah pertanyaan muncul kemudian Apakah gelombang yang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada gelombang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada suara keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu? Pernah kita mendengarkan Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37 Amin dikatakan disana Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan Artinya Suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan Ketika Tuhan kemudian ingin berkomunikasi dengan hamba Maka hanya tiga pasal yang tadi Melalui tabir Maka yang muncul disana itu adalah makhluk Pohon adalah makhluk Pohon adalah makhluk Bagaimana dengan yang didengarkan kemudian di kuping Nabi Musa AS Itu adalah untayan huruf Suara Adalah hal yang baru Bukan kemudian Tuhan yang nampak di depannya Kemudian Tuhan berkata sedemikian rupa Maka Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Suara Diterangkan dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam Dibawa oleh al-ruh al-amin Di dalam hatimu Agar kamu menjadi salah seorang diantara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas Artinya Ketika Al-Quran Ketika Allah SWT itu dinyatakan Berfirman Bersuara Itu tidak bisa kita gambarkan suara Tuhan itu seperti suara manusia Makhluk Tidak bisa Tidak ada kekuatan Tidak ada alat Tidak ada ritme Di dalam kehidupan kita Dimana kita menemukan ritme itu Untuk menentukan satu kesimpulan akhir Bahwa suara Tuhan itu begini loh Sama seperti A B C D Kenapa demikian? Al-Quran diwahyukan oleh Allah Langsung ke dalam kalbu Kalbu ini apakah mendengar? Yang mendengar itu kuping Sementara Al-Quran Dimasukkan ke dalam hati Kalbu Baginda Rasulullah Muhammad SAW Nah yang datang kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Makhluk Roh Kudus Malaikat Jibril Ikra Nah yang mana suara Tuhan di situ? Itu suara Jibril Itu suara Roh Kudus Meskipun disebut itu sebagai suara Tuhan Jangankan yang itu Orang azan Allahu Akbar Allahu Akbar Itu suara Tuhan Nah apakah yang azan di sana itu adalah Tuhan? Tidak Jadi suara Tuhan itu melekat Pada esensi perintah dan keinginan kehendak Yang Tuhan berikan kepada para nabi Itu suara Tuhan Tetapi dia bukan untayan-untayan yang masuk dalam kuping Dan bukan huruf-huruf serta lembaran-lembaran yang tertuang dalam sebuah buku Jadi tak ada Suara Tuhan itu Adalah Tuhan itu sendiri Oleh karena itu kita tidak mampu meraba Selayaknya kita meraba mahluk Selayaknya saudara-saudara Meraba dan mendengarkan suara Bang Suma Mungkin Sampai disini anda bisa paham Kalau suara Tuhan aja Itu tidak bisa kita dimensikan Seperti apa dia polanya Maka apalagi wujudnya Jadi jangan pernah bermimpi Bahwa Tuhan itu akan datang dalam bentuk daging Apalagi menjadi manusia Jangan Karena kenapa Suara Tuhan itu tidak bisa kita telah Seperti apa objeknya Kita mengetahui kata suara Itu karena kita mendengarkan Bahasa Indonesia itu suara Itu artinya Sesuatu yang memiliki ritme Memiliki gelombang Memiliki nada Not dan seterusnya Itu menurut kita Kenapa Karena ada kuping Coba kuping ini tidak ada Apakah ada yang disebut suara Ada Ada suara Kenapa Karena alat mendengar kita itu tak ada Suara bagi Allah Adalah ketukan Artinya sesuatu yang melekat pada diri Allah Yang nantinya ketukannya sampai ke kalbuh Hati Jadi tidak perlu kuping untuk mendengarkan itu Walaupun Salah satu daripada alat indrah manusia Untuk menelaah firman Tuhan Itu adalah kuping Mendengarkan Tetapi yang kita dengar Bukan Suara atau hakikat Tuhan Tetapi Makhluk Gabriel Roh Kudus Para Nabi Kitab suci Yang dibacakan kemudian oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita Al-Quran yang dibacakan oleh manusia Semisal gini Ya ayyuhalladina amadu Itu suara Tuhan Tapi yang melantunkan makhluk Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berpaling darinya Padahal kamu mendengar Perintah-perintahnya Tapi yang didengarkan suara Bang Suma Tapi itu adalah Suara Tuhan Artinya apa? Suara Tuhan ini adalah ide gagasan Kehendak keinginan Yang melekat pada diri Allah Tidak keluar Tidak menjadi makhluk dia Jadi suara Tuhan itu tidak menjadi makhluk Tapi melekat pada diri Allah Yang turun Yang nusul Itulah makhluk Ya ayyuhalladina amadu Atiullah wa rasul Wala tawallau anhu wa antum tasma'un Padahal kamu mendengar Apa yang kamu mendengar? Perintah-perintah Allah Berarti kami mendengarkan suara Tuhan Yes Apa itu? Bacaan Quran Siapa yang mau bacanya? Bang Suma Berarti Bang Suma itu Tuhan Nah itu dia Hanya orang-orang yang memiliki Pemahaman tinggi yang bisa memahami ini Jadi suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri Tetapi suara disini bukan seperti yang disipati makhluk Demikian Mantap Mantap Gurunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Eh me sebelum Sebelum dilanjut gue mau nambahin dong Me Gurunda boleh ya Baik silakan Saya minum kopi lagi Mantap Lanjut Karena kalau Islam itu lebih ke Kalam Keresan itu lebih ke Logos Sedangkan suara Bahasa Arabnya sendiri itu Sauti Shot, waw, dan ta Sauti Itu bisa kita lihat misalnya contoh di Surah Attoha ayat 108 Waho sa'atil Waho sa'atil Aswatul lirrohman Gitu Dan merendahlah semua suara Kepada Tuhan yang maha Pemurah gitu Jadi Sauti Gitu Sehingga Gue rasa Kayaknya ada kesalahan Di dalam Di dalam Meme Bos Soal yang namanya Firman Pasti ada suara Gitu loh Itulah kenapa dalam Islam itu Ada penjelasan mengenai Kalam nafsi Dan kalam lafzi Nah kalau misalnya Suara Tuhan ini Yang menciptakan segala sesuatu Seperti yang Meme Bos bilang Itu dalilnya dimana Gitu Karena kalau dibilang Suara Tok Gitu Bukan kalam Atau bukan Lego Jatuhnya jadi kayak Oh Gitu Itu kan gak ini Maksudnya apa Gak make sense gitu Apa yang tercipta dari Oh Gitu Sedangkan dalam Islam itu Kalam Kun Nah itu paling Silahkan Meme Bos Sudah ya ini Sangat luar biasa ya Ini memang Pendialog-pendialog Yang sangat luar biasa Yang sore ini Yang akan Berhadapan dengan Meme Bos ini Sangat luar biasa Oke saya akan Lanjutkan paparan saya Berkaitan tentang Suara Tuhan Apakah Tuhan atau tidak Saya akan Mengajak teman-teman Kristian di bawah Untuk tetap Menyimak apa yang Saya pertanyakan ya Tetap Abaikan apa yang Mereka paparkan ya Saya lanjutkan Jadi begini Jadi begini teman-teman Yang saya sampaikan Kepada kalian Bahwa Sesatu yang berbunyi Itu identik dengan Makhluk Jadi jika ada Tuhan Dia memiliki Sifat makhluk Berarti Harus sama Contoh begini ya Manusia identik dengan apa Dia mempunyai suara Artinya mengeluarkan Gelombang suara Mengeluarkan intonasi Mengeluarkan bunyi Sama seperti ember Kalau kita kukul Dia mengeluarkan suara Nah kalau Tuhan Dikatakan mempunyai suara Tetapi tidak mengeluarkan Intonasi Tidak mengeluarkan bunyi Ini Bisu berarti Mana ada Tuhan Dikatakan bersuara Tetapi dia tidak bersuara Itu tidak ada sama sekali Nah saya lanjutkan lagi ya Berkaitan tentang Apa yang disampaikan oleh Yesudah dalam Johanis 5 ayat 3 7 Tetapi kita sepaca Di dalam 3 ayat 8 Kalau Bang Jumah Mengutip hanya 3 ayat 7 Tidunya saja Berarti itu akan bertentangan Dengan perkataan-perkataan Para nabi yang diinformasikan Di dalam kitab Taurat Ataupun tidak para nabi Para nabi menjelaskan Secara detail Bahwa Tuhan itu Berbicara kepada mereka Secara empat mata Dan berbicara langsung Kepada para nabinya Yesus mengatakan Di dalam Johanis 5 3 ayat 7 Tetapi harus diperbaiki Dulu 3 ayat 8 Apa bunyi disitu Bunyi 3 ayat 7 Bawasan Jangankan rupanya Tuhan Suaranya saja Tidak kamu dengar Tetapi di 3 ayat 8 Jikalau kamu Tidak percaya Kepada dia Yang diutusnya Siapa yang diutusnya Yesus Jadi konteks Itu berbicara Jikalau kamu tidak percaya Kepada Yesus Bawasan dia adalah Utusan Tuhan Maka jangankan rupa Tuhan Tetapi suara Tuhan Tidak akan kamu dengar Tetapi jikalau Kamu percaya Bawasan dia Sudah utusan Tuhan Maka suara Tuhan Dan Tuhan itu Akan kamu lihat Kristen itu Dari dulu itu Sudah klimaks Berkaitan tentang Suara Tuhan Kenapa saya katakan Klimaks Kami sudah finish Kami sudah final Bagi Kristen itu Suara Tuhan Adalah Tuhan Nah Yesus dikatakan Bawasan di Johan 1 ayat 14 Bawasan dia adalah Suara Tuhan Yang telah menjadi manusia Suara Tuhan siapa Johan 1 ayat 1 Suara Tuhan adalah Tuhan Jadi Yesus ini adalah Sosok suara Tuhan Yang keluar dari Tuhan Yang terpisah dari Tuhan itu Yang telah menjadi manusia Nah ketika suara Tuhan Yang sudah terpisah dari Tuhan Yang sudah keluar dari Tuhan Apa boleh dikatakan Tuhan atau tidak Kami akan mengatakan Dia adalah Tuhan Karena bagi kami Kalau ada suara Tuhan Yang keluar dari Tuhan Lalu kami bisa akan mengatakan Bawasan suara Tuhan Yang sudah keluar dari Tuhan Maka dia akan menjadi makhluk Berarti ada di dalam diri Tuhan yang bercampur aduk Dengan makhluk Bagaimana mungkin Tuhan yang sangat agung Yang sangat maha kuasa di dalam dirinya Tercampur dengan makhluk Tetapi Kristen tidak berani mengatakan Di dalam diri Tuhan itu ada makhluk Bagi kami apa yang keluar dari Tuhan Semuanya Tuhan Jadi ketika Yesus dikatakan firman Tuhan yang telah menjadi manusia Yesus dikatakan suara Tuhan yang telah menjadi manusia Maka kami mengatakan Yesus adalah Tuhan Karena dia adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan Kalau kami mengatakan suara Tuhan adalah makhluk Berarti Yesus itu Makhluk itu bercampur aduk dengan Tuhan di dalam diri Tuhan Itu tidak ada Nah saya akan mempertanyakan tentang Suara Tuhan di dalam ajaran Islam selanjutnya lagi ya Nah saya sudah mendengar penyampaian Bang Juma Bahwasan ya Tuhan kami itu yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu dia bersuara Tetapi bukan seperti makhluk Mengeluarkan intonasi Mengeluarkan bunyi Berarti disini saya mendapatkan poin Bahwasan Allah itu dikatakan berfirman Tetapi tidak mengeluarkan bunyi Sedangkan sesuatu yang berbunyi itu Dengan bersuara dan didengar Allah dikatakan berfirman Allah dikatakan berbicara Bahkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 164 itu Bentar saya ambil ya Bukan An-Nisa Bahkan di dalam Ali Imran ya Ayat 45 Bentar Sini kita ambil ini bentar ya Nah ini saya baca di dalam surat Yusuf ayat 2 ya Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran Berbahasa Arab Agar kamu mengerti Jadi Lafal Ataupun Al-Quran ini Itu diturunkan Allah menggunakan bahasa Arab Berarti ada intonasi yang keluar dari Allah Ada bunyi yang keluar dari Allah Tidak mungkin Allah hanya bisu saja Lalu ada bahasa Arab Yang mengertikan oleh Musa Ataupun Muhammad Tidak mungkin Masa Allah hanya diam saja Lalu Muhammad bisa mendengarkan Bahasa Arab Kan tidak mungkin Disini dikatakan Al-Quran itu Diturunkan menggunakan bahasa Arab Saya tidak bertanya tentang suara Tuhan Yang ada di dalam diri Allah Saya tidak bertanya tentang itu Yang saya tanyakan itu Ketika Allah berbicara Maka ada suara yang keluar Yang saya tanyakan ini Suara Allah yang sudah terpisah dengan Allah Yang sudah keluar Yang menjadikan segala sesuatu ini Ini masih boleh dikatakan Allah Atau kah Suara ini kita katakan makhluk Saya ulang sekali lagi teman-teman Nyimak baik-baik tentang pertanyaan saya Allah itu mengeluarkan bunyi Tidak mungkin Allah tidak mengeluarkan bunyi ya Karena sesuatu yang bunyi itu Identik dengan makhluk Saya tidak mengatakan Allah makhluk Tetapi Sesuatu yang berbunyi itu Identik dengan sifat makhluk Jadi kalau Allah dikatakan dia bersuara Tetapi tidak mengeluarkan bunyi Saya katakan mustahil Yang saya tanyakan disini Allah ketika dia berfirman Mengatakan kun faya kun Maka alam semesta ini akan jadi Lalu dia berbicara kepada para nabi Tuhan Tuhan Pasti dia akan mengeluarkan bunyi Mengeluarkan bunyi ini ya Yang saya tanyakan ini Bunyi yang keluar Suara yang keluar dari Allah yang sudah terpisah ini Ini masih bisa dikatakan Allah Ataukah ini sudah dikategorikan makhluk Silahkan Oke Baik Jadi sebenarnya Kalau saudara itu mendengarkan Apa yang menjadi paparan saya tadi di awal Anda itu sudah sampai pada poin Jawaban dari pertanyaan saudara Tapi lagi-lagi diulang lagi pertanyaannya Padahal tadi sudah saya jawab Nah Saya paham Saya ngerti Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan makhluk Tapi susah Karena kita Anda mengatakan Yesus itu makhluk 1 Korintus 15 48 Yesus Sama seperti Makhluk-makhluk Yang berasal dari Surga Jadi tidak perlu panjang lebar Yang bukan makhluk itu adalah Kehendak ilahi Kehendak Tuhan Kehendak Allah Untuk kemudian Menciptakan makhluknya Bernama Yesus Itu bukan makhluk Kehendak yang melekat pada diri Allah Itu bukan makhluk Tapi ketika kemudian Roh Kudus atau Malaikat Jibril Datang kepada Maria Atau Mariam Itu baru disebut Kemudian Makhluk Kenapa? Roh Kudus Menyampaikan kepada Maria Yang bukan makhluk adalah Kandungan daripada kalam Yang melekat pada diri Allah Itu sendiri Lalu kami mengutus Roh kami Yaitu Roh Kudus Kepadanya Mariam Maka dia menampakkan diri dihadapannya Dalam bentuk manusia yang sempurna Ini kehendak Allah Ini kalam Allah Yang ini adalah Allah itu sendiri Kehendaknya Tapi urayan daripada perilaku Yang terjadi Begitu Roh Kudus datang Jibril datang Berbincang dengan Maria Berbincang dengan Mariam Itu adalah makhluk Jibril Roh Kudus Dan Maria Mariam Itu jelas Lalu Malaikat Jibril Yang mengatakan apa Mariam Yang mengatakan apa Qalats Ini Auzubirrahman Minka Inkun Tataqiyan Sungguh Aku berlindung Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Terhadapmu Jika engkau adalah Orang yang bertakwa Malaikat Jibril Yang mengatakan Sesungguhnya Aku hanyalah utusan Tuhanmu Wahai Mariam Untuk menyampaikan Anugerah Kepadamu Seorang Anak laki-laki Yang suci Kehendak Allah Adalah Allah itu sendiri Yang melekat pada diri Allah Terimplementasi Dengan terjadinya Progres Malaikat Jibril Atau Roh Kudus Datang kepada Maria Nah itu Lalu apa yang terjadi Kemudian Terjadi komunikasi Qalat Se'ana yang ku nuli Gulamun Walam yang sasni Basyarun Walam aku Bigi Apa dikatakan sana Bagian Bagian ya Sahabat-sahabat Saya bukan seorang Zina Bagaimana mungkin Saya memiliki anak Sedangkan saya Tidak pernah disentuh Oleh laki-laki Saya bukan Pezina Ini kalam Pelakunya manusia Tapi kehendak ini Bisa terjadi Itu kalam Allah Yang melekat pada diri Allah Jadi berbeda Antara kehendak Allah Dengan apa yang tertuang Kemudian Pekerjaan Objek Yang bekerja di dalamnya Sebagai implementasi Daripada kalam Allah Itu makhluk Seperti misalnya Ya Musa Itu kehendak Allah Itu adalah Allah itu sendiri Tetapi ketika Ketika melibatkan Adanya pohon Kemudian ada Suara yang didengarkan Oleh Nabi Musa Kemudian ada Nabi Musa Mendengarkan dan Menjawab itu Itu adalah Makhluk Nah Lalu Bagaimana dengan Yesus Kita lihat dalam Lukas misalnya Atau dalam Matius Dalam Lukas saja kita ambil Sesungguhnya Engkau akan mengandung Ini kalam Allah Ini kehendak Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung Seorang anak laki-laki Dan gendalah Engkau menamainya Yesus Ini kalam Allah Ini yang melekat pada diri Allah Itu yang disebut Firman Allah Tetapi yang dilakoni Oleh Gabriel Ketika datang pada Bulan ke-6 Kepada Maria Itu bukan lagi Allah Tetapi itu sudah Melibatkan Makhluk Maka Gabriel Dan juga Maria saja Tidak disebut Sebagai Allah Tetapi Sesuatu yang Diperintah Sesuatu makhluk Yang diperintah Oleh yang Sang pemilik kalam Untuk berlaku Seperti demikian Dan disitu Belum ada Yesus Yang kalau Gabriel Dan Maria Adalah makhluk Bagaimana dengan Yesus Disitu belum ada Yesus Sungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan hendalah Engkau menamai Dia Yesus Ia akan Menjadi besar Dan akan Disebut sebagai Anak Elohim Dan maha tinggi Dan Tuhan Elohim Akan mengaruniakan Kepadanya Takhta daun Bapak leluhurnya Ini yang disebut Kalam sifat Kehendak Siapa yang mau Itu terjadi Allah Berarti itu Kehendak Allah Itu adalah Allah Itu sendiri Tetapi ketika Sudah disampaikan Kepada Maria Melibatkan Makhluk Dan seterusnya Apa yang terjadi Kemudian Lahir Hamil Lahir Itulah makhluk Yesus Makhluk Sama seperti Ketika Anda Mengatakan Ayam saya Bertelur Siapa yang Melakukan ini Siapa yang mau Anda memiliki Ayam Anda memiliki Telur Anda Anda yang berkehendak Memiliki Seekor ayam Lalu ayam itu Bertelur Jadi yang Anda Adalah kehendak Anda Memiliki ayam Tetapi ayam yang bertelur Yang Anda ucapkan Itu bukan Anda Anda mengatakan Saya ingin membeli monyet Kehendak Anda yang ingin Memiliki seekor monyet Itu Anda Tetapi monyet yang Anda Beli di pasar Itu bukan Anda Kehendak Allah Ketika Maria Ingin hamil Itu adalah Allah Itu adalah kalam Yang melekat pada diri Allah Kalam nafsi Keinginan Kehendak ide Kakasan yang ada Melekat pada diri Allah Tetapi Mariam Apalagi anak yang keluar Dari perutnya Bentelan yang keluar ini Itu bukan Allah Tetapi sesuatu Makhluk baru Ciptaan Yang berasal dari ide Allah Yang berasal dari Allah Itu sendiri Makanya Yesus mengatakan apa Aku datang menjadi manusia Bukan atas kehendakku sendiri Emang Karena lu hanya ciptaan Lu hanya Makhluk ciptaan Yohanes 8.42 Aku datang Bukan atas kehendakku Ya emang Enti cuma makhluk ciptaan Kelirunya kemudian Adalah Kristen Yang berasal dari barat ini Menganggap yang keluar dari Perahim Maria Ini adalah Allah Itu sendiri Bagaimana mungkin Ketika Anda berteriak Dengan mulut Anda Onde Onde Pisang hijau Keluar dari mulut Suara Ada gelombang Ada irama Eh ternyata Onde Onde Dan pisang hijau Itu adalah Anda Nggak bisa Nggak bisa Yang keluar dari Anda Bukan Anda Bukan Anda Tapi yang keluar dari Anda Adalah cerminan dari kehendak ide Gagasan Pokok pikiran yang ada pada diri Anda Itu sendiri Yang adalah Anda Tapi yang keluar Itu bukan Anda Yesus bukan keluar dari mulut Allah Yesus keluar dari mulut rahim Jadi Yesus jauh kali Ibaratkan motor Dia itu adalah karbon dioksida Bukan kenalpot Bukan suara kenalpot Bukan asap Tapi karbon Jauh Jauh Antara karbon dengan motor Motor ya motor Karbon ya karbon Karbon ada Karena mesin berbunyi Mesin berbunyi Mengeluarkan asap Melahirkan karbon Begitulah Yesus Tuhan menginginkan Maka Tuhan berkehendak Kehendaknya disampaikan Gabriel Gabriel menyatakan kepada Maria Maria bunting keluar Yesus Yesus bukan Allah Yesus makhluk ciptaan Allah Ya semoga Anda kemudian bisa memahami ini Silahkan Oke Dicambuk 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 Oke terima kasih atas campuannya Saya lanjutkan lagi ya Saya mungkin akan mendefinisikan Dari berbagai macam Kalimat ya Pertama saya belum mendefinisikan Tetapi saya ingin menjelaskan Sebuah Analogi ya Analoginya begini Saya adalah seorang manusia Ketika saya berbicara Maka ada keluar Gelombang suara Dan memiliki bunyi Nah Ketika suara saya sudah keluar dari saya Yang sudah terpisah dari saya Apakah boleh dikatakan saya Tak bisa Suara saya yang sudah keluar dari saya itu tidak bisa dikatakan lagi meme Itu benar Tetapi Tuhan Itu beda dengan makhluk Tuhan kalau dia berbicara ada suara yang keluar dari dalam dirinya Yang sudah terpisah dengan dia Tidak bisa dikatakan makhluk Kalau kita mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan kita katakan makhluk Berarti ada di dalam diri Tuhan yang tidak ada kekekalan Bagi orang Kristen Apapun yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya adalah kekekalan Jadi kalau kita beranggapan bahwa suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu kita menganggap sebagai makhluk Berarti ada makhluk yang tercampur di dalam diri Tuhan Berarti ada sebagian di dalam diri Tuhan yang tidak kekal Nah inilah perbedaan pendapat antara Islam dan Kristen dari dulu sering berdebat itu Berkaitan tentang suara Tuhan ini Tuhan atau bukan Maka hari ini kita akan membuka sebuah tabir rahasia berkaitan tentang suara Tuhan Maka seorang debatas meme bos Yang mempunyai akun namanya misteri Elohim Akan menguraikan secara jelas disini Dengar baik-baik apa yang saya baparkan kepada umat Kristen yang telah hadir pada sore hari ini di rumah ini Karena saya telah dibimbing oleh Rekudus Untuk menyadarkan kalian supaya kalian tidak membelok terhadap ajaran-ajaran Yesus Yesus menekankan kepada kalian di dalam artus 13 etikal bahas bawasan Orang-orang akan mengucilkan kamu oleh kerana namaku Tetapi setiap orang yang bertahan akan kesudahan Ia akan selamat Itu dengar baik-baik ya Nah saya lanjutkan lagi Saya akan terus melakukan analogi tetapi bukan analogi karet Ataupun akrobatik Tetapi analogi disini untuk menyadarkan teman-teman Bahwasan apa yang saya analogikan ini memang sangat masuk akal Pertama Apakah Al-Quran itu Apakah itu boleh dikatakan Allah Saya mengatakan Al-Quran itu secara fisiknya itu bukan Allah Apakah Alkitab boleh kita katakan Tuhan Enggak Alkitab itu adalah makhluk bukan Tuhan Tetapi mengandung perkataan Tuhan Al-Quran mengandung perkataan Tuhan Tetapi bukan Tuhan Bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Al-Quran Dan bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Al-Kitab Tetapi Tetapi Kitab Suci mengandung perkataan Tuhan Apakah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan itu ditenteng oleh para nabi lalu dimasukkan ke dalam tidak berarti bukan Perkataan Tuhan itu didengar oleh para nabi bukan berarti perkataan Tuhan masuk ke dalam telinga-telinga para nabi tinggal di dalam para nabi bukan Ketika Tuhan berbicara dengan para nabi maka ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan Gelombang suara ataupun intonasi ataupun bunyi ini yang disebut dengan Tuhan yang disebut Tuhan Lalu nabi mendengarkan intonasi itu Lalu ketika dia sudah mendengarkan itu Maka dia mendokumentasikan menjadi sebuah kitab tentang apa yang dia dengarkan Berarti dia mendokumentasikan ini bukan suara Tuhan yang dia masuk ke dalam kitab ini Tetapi dia mendengarkan dari suara tadi Nah sekarang suara yang didengar oleh para nabi dikatakan Tuhan atau tidak Ya Tuhan Mana ada suara Tuhan bukan Tuhan Ini pemahaman dari mana ini penafsiran dari mana ini Tuhan itu memiliki kehendak memiliki firman Tuhan melakukan pekerjaannya itu sebenarnya dia hanya berkendak saja bisa Tetapi kitab suci tidak menjelaskan bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya itu hanya berkendak saja Tetapi kitab suci mulai dari kitab Yahudi, Kristen maupun Islam menjelaskan bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya itu menggunakan suaranya Maka di dalam surat Yasin 82 tadi mengatakan Allah hanya berkata kun faya kun maka segala sesuatu itu jadi Artinya Tuhan itu tidak hanya berkendak saja Karena kehendak adalah berkeinginan yang melakukan segala sesuatu adalah suaranya Yang saya persoalkan disini bukan kehendak Kehendak yang ada di dalam diri Tuhan adalah sifat Tuhan Apa boleh dikatakan sifat Tuhan adalah Tuhan? Saya katakan sifat Tuhan adalah Tuhan Tidak mungkin sifat Tuhan bukan Tuhan Yang saya pertanyakan ini suara Tuhan yang keluar dari Tuhan ini Ini yang menjadi persoalan bagi orang Kristen sudah final Suara Tuhan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan Kalau saya bertanya kepada teman-teman muslim Apakah suara Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan Kalau teman-teman muslim mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan itu dikategorikan makhluk Berarti ada di dalam diri Allah SWT ini sebagian adalah makhluk Tercampur aduk dengan makhluk Tetapi bagi orang Kristen bukan Jadi harus bisa dibedakan suara yang didengar oleh para nabi Dengan dikatakan kitab suci adalah firman Tuhan Itu bisa dibedakan Tidak bisa Jadi teman-teman harus paham tentang pertanyaan saya ya Yang saya tekankan dari tadi itu Aula itu mengeluarkan bunyi suara yang keluar dari Aula ini Apakah kalian akan menafsirkan sebagai makhluk Atau kalian akan menafsirkan tetap menjadi Aula Ini yang harus kita bahas ini Karena Yesus adalah suara Tuhan yang keluar Maka di dalam Yohanes 6 itu mengatakan Yesus mengatakan Aku telah keluar dari Allah Yesus mengatakan dirinya keluar dari Tuhan Kalau sudah dikatakan keluar dari Tuhan Hanyalah suara Tidak ada Kan keluar dari Tuhan tidak ada Yang keluar dari Tuhan hanyalah suara Tuhan Maka ketika suara Tuhan yang keluar dari Tuhan Kami mengatakan Dia adalah Tuhan Tidak mungkin makhluk Kalau kami mengatakan makhluk Berarti di dalam diri Tuhan tercampur dengan makhluk Saya tekankan sekali lagi harus dijawab Aula mengeluarkan bunyi ketika suaranya itu keluar Yang sudah terpisah dari Aula Itu boleh dikatakan Aula Atau sudah menjadi makhluk Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh suara tersebut Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh Aula Ketika berbicara dengan Musa Tuhan menggunakan media pohon di situ Untuk berbicara dengan Musa Tetapi saya bertanya tentang suara 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 yang berbicara dengan Musa Itu yang saya tanyakan Bukan medianya Suara yang menjadi Aula ini Apakah masih menjadi Aula Atau menjadi makhluk Silahkan Tadi saya sudah menjelaskan Tak ada dimensi pada diri manusia Untuk bisa mengetahui Suara Allah Tak ada Tak ada orang yang pernah mendengarkan suara Allah Dan suara Allah Tidak ada yang pernah bisa mengetahui Bahwa itu adalah untayan huruf-huruf Karena suara yang melekat pada diri Allah Itu bukan makhluk Selayaknya tangan pada diri Allah Itu bukan makhluk Tetapi tangan yang ada pada diri Allah Tidak bisa diserupakan dengan tangan yang ada pada diri manusia Suara yang ada pada diri Allah Tidak bisa kemudian Diartikan sama seperti suara yang ada pada diri makhluk Tidak ada yang bisa menerawang kemudian Tentang Allah Tentang wujud Allah Tentang hakikat Allah Tidak ada Zat Allah Hakikat Allah Itu tidak bisa diterawang Dipikirkan Dinarasikan Diwujudkan Seperti apa yang dipikirkan oleh makhluk Tidak bisa Lalu bagaimana dengan suara yang muncul kemudian kepada Nabi Musa Tuhan datang menyatakan keberadaan dirinya Disesuaikan dengan adanya alat pendengaran pada Nabi Musa Dengan demikian Apakah pohon itu adalah Tuhan? Apakah nyala api itu adalah Tuhan? Apakah tiang awan itu adalah Tuhan? Bukan Itu bukan Tuhan Tapi adalah makhluk Yang kemudian Tuhan gunakan untuk menyampaikan pesannya Tuhan menyatakan diri melalui makhluknya Kepada Nabi Musa Nabi Musa hanya mendengarkan suara Nah apakah suara itu adalah suara Tuhan langsung? Tuhan menggunakan perantara tabir Karena kalau suara Tuhan diibaratkan kemudian Seperti suara kita ini Petir menggelegar saja itu bisa menghancurkan bangunan Bagaimana dengan suara Tuhan? Tidak ada yang bisa menerang suara Tuhan itu seperti apa Nah kalau saudara mengatakan suara Tuhan itu bukan makhluk Dan Yesus itu adalah suara Tuhan Ini apa yang anda pakai untuk menelak itu? Bibir, hidung, telinga, gigi, kalonjing Kalau akal tidak mungkin Akal tidak mungkin Mustahil anda pakai akal untuk itu Saya curiga yang anda pakai itu kalonjing anda Yang anda pakai gunakan untuk benarasi seperti ini Karena kalau akal tidak mungkin Yesus anda katakan suara Tuhan Yesus itu manusia Daging Dia manusia Daging Sedangkan di dalam data yang ada di kitab saudara 1 Korintus 15.48 Yang saya uraikan tadi Yesus itu sama seperti Epo Raios Sama seperti Epo Raios Sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surga Yesus sama seperti makhluk yang berasal dari langit Sama seperti makhluk-makhluk Kehendak itu yang disampaikan Gabriel kepada Bunda Mariam Keadaan Bunda Mariam hamil Itulah suara Tuhan Itulah kehendak Tuhan Itulah ide Tuhan Tetapi Maria dan juga Rokudus yang adalah Gabriel Itu bukan Tuhan Tapi penyampai firman dan pelaksana firman Penyampai suara dan pelaksana suara Yang keluar kemudian dari rahimnya itu Bukan penyampai firman dalam arti kata Rokudus Ingat Ingat bang Dalam Yohannes 16.13 Yang disebut roh kebenaran Sama dengan tugas daripada Rokudus Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Melainkan apa yang didengarkan kemudian Itulah yang disampaikan kepada manusia Pada saat Rokudus mendengarkan perintah kalam dari Allah Aku hendak Maria itu melahirkan anak bernama Yesus Yesus sudah ada? Belum ada Nanti Yesus ada ketika kemudian Suara Tuhan sampai kepada Maria Kehendak Tuhan sampai kepada Maria Barulah kemudian Maria hamil Terciptalah anaknya sematawayang Yaitu Yesus Jadi Ujung-ujungnya apa yang Anda ingin jejakkan ini? Yesus suara Tuhan Itu berarti Anda berbicara menggunakan kalonjing Bukan menggunakan akal Bukan menggunakan akal Yesus itu manusia Sedangkan suara dengan tangan berbeda Kalau pada diri manusia Itu berbeda Yesus mengatakan Aku datang bukan atas kehendakku Berarti dia bukan sang suara Bukan dia adalah sang Tuhan itu sendiri Karena yang disebut Tuhan itu yang maha berkehendak Yesus datang mengatasi kehendak Jadi apapun polanya Jurus apapun yang ingin dipakai Senjata apapun kemudian Yang mau digunakan oleh bapak-bapak Kristen Untuk mengatakan Yesus itu Tuhan Karena dia adalah firman Hari ini berubah Karena Yesus itu adalah suara Tidak akan pernah bisa Selayaknya orang mengajarkan Sapi itu adalah biawa Sapi itu adalah kuda Sapi itu adalah ayam Tidak akan pernah bisa Kecuali yang menerkarkan itu Semuanya menggunakan kalonjing saja Untuk mendengar Tidak bisa bang Susah itu Jadi saya rasa perjuangan anda sia-sia saja Karena Yesus itu bukan suara Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan Diterangkan dalam 1 Korintus 15.48 Dan juga Yesus sendiri yang mengatakannya Dalam Yohannes 8.42 Dan juga dia sendiri yang menerangkan Dalam kisah perangkat 2.2 nomor 8 Siapakah engkau Tuhan Apakah engkau Tuhan Yesus mengatakan Aku adalah Yesus manusia Dari kota Nasaret yang kau aniaya Selesai kita Jadi tidak ada lagi Yesus adalah suara Suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri Maka Yesus itu adalah Tuhan Tidak bisa Yesus bukan suara Bukan suara Yesus itu Yesus itu manusia daging Makhluk Jadi berhenti Untuk mengatakan Yesus itu adalah suara Kalau dia suara itu Yang kita dengar di kuping Kalau dia suara dalam perspektif Hakikat Allah Itu adalah kehendak Allah Tidak ada orang bisa mendengarkan kehendak Allah Tidak ada Yang anda katakan Al-Quran itu Itu lembaran-lembaran kertas dan tinta Itu makhluk Itu ciptaan Yang bukan ciptaan itu adalah kalam Kalamullah Sifat yang melekat Instruksi yang berasal dari Allah itu sendiri Yang melekat pada diri Allah Itulah makanya Dikatakan kalamullah itu bukan makhluk Al-Quran itu bukan makhluk Maksudnya Untayyan aturan pokok Yang ada di dalam Al-Quran Itu bukan makhluk Tapi Allah itu sendiri Tetapi kertas Tinta itu makhluk Begitu Saudaraku Meming Belajar lagi Sambut 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 Nakal Sambut Sambut Pertanyaan yang mematikan kepada teman-teman muslim Karena memang suara Tuhan itu Memang tidak bisa dijelaskan secara sempurna Oleh teman-teman muslim Saya akan mengutip sebuah ayat Yang terinformasi di dalam Al-Quran Yaitu di Anissa 171 Di sini mungkin kita akan uraikan Kalimat Allah Lalu kita akan mengkoperasikan Pendefinisian dari KBBI itu arti Kalimat Tulo Kalimat Tulo ya Kalimat Allah ya Dan danyakan lagi ya Di dalam Anissa 171 Bunyinya begini Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan Terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah Utusan Allah Kalimatnya yang disampaikannya Kepada Miriam Dan roh darinya Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tiga Berhentilah Lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci Dia Dia Dari anggapan mempunyai anak Nah disini dikatakan Allah itu Mempunyai kalimat Nah Kalimat kita lihat di dalam definisi KBBI ya Kita baca ini Kalimat Tulo Nah kita baca ya Kalimat Allah ini Allah memiliki kalimat Kita baca di dalam definisi KBBI Apa arti kalimat? Kalimat disini Kesatuan ujar Yang mengungkapkan Sesuatu konsep Pikiran dan perasaan Perkataan Berarti disini Allah berkata-kata Dengan para nabi Bersarti disini Allah berkata-kata Tentang penciptaan alam semesta Kalau sudah dikatakan Berkata-kata Berarti Mengeluarkan Lafal kalimat Tulo Berarti ada intonasi Yang ada Berarti ada suara Ada Ada bunyi Itu ada Kalau berkaitan Tentang Musa Berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Qasas 30 Disitu Saya tidak mempersoalkan Tentang media Yang digunakan Allah Yaitu Pohon Saya tidak mempertanyakan Tentang itu Yang saya tanyakan Suara Yang berbicara Dengan Musa disitu Suara itu Dikatakan makhluk Atau Allah Kalau Bang Jumah Menjawab Bahwasan suara Yang berbicara Dengan Musa Itu adalah makhluk Berarti Yang berfirman Kepada Musa Itu adalah makhluk Bukan Allah Berbeda dengan Malekat Malekat itu Adalah Titipan dari Allah Malekat itu Allah Menitipkan Perkataannya Bukan berarti Malekat itu Memikul Perkataan Tuhan Lalu diberikan Kepada Muhammad Bukan Tetapi Malekat itu Mendengar kalimat Yang keluar dari Allah Lalu Malekat itu Dengar Lalu dia turun Datang ke dalam gua Manggil Muhammad Lalu dia menyampaikan Sesuai dengan Apa yang dia dengar Bukan berarti Dia itu Menenteng-nenteng Suara Tuhan Yang keluar dari Tuhan Lalu dipikulnya Dibawa Untuk Muhammad Bukan Bukan Sama seperti para Nabi yang ada Di dalam Alkitab Contoh begini ya Memang orang akan Orang kalau berdialog Dengan saya Mereka akan mendapatkan Ilmu yang sangat berbiasa Saya lanjutkan lagi Jadi begini ya Contoh begini Di dalam Alkitab itu Para Nabi Diinformasikan Berbicara langsung Dengan Tuhan Kita mengutip Salah satu Nabi dulu Yaitu Musa ya Musa itu Dia berbicara langsung Dengan Tuhan Di dalam keluaran 3 Di dalam keluaran 19 Musa itu Berbicara dengan Tuhan Itu secara langsung Itu langsung loh Nah sekarang Menjadi persoalannya itu Suara yang berbicara Dengan Musa itu Apakah dikatakan Suara makhluk Atau suara Tuhan Tidak mungkin Kita mengatakan Oh suara yang berbicara Dengan Musa tadi Adalah suara makhluk Kita akan Mengatakan bahwasan Suara yang berbicara Dengan Musa tadi Itu adalah suara Tuhan Kalau suara Tuhan Tuhan itu bukan Iya Tuhan Kalau kita mengatakan Suara Tuhan adalah makhluk Berarti ada di dalam diri Tuhan Adalah makhluk Gambu Ini cambu Ini cambu Bang Juman Bang Juman Bang Juman Sudah Belum Belum Dikit lagi Nah Dikit lagi ya Para Nabi Itu berbicara Dengan Tuhan Secara langsung Suaranya ini Dikatakan Tuhan Atau tidak Pasti kita akan Mengatakan Tuhan Apakah kita Mengatakan suara Tuhan Yang berbicara dengan Musa itu makhluk Tidak mungkin Tidak mungkin Kita harus mempercayai bahwa Suara yang didengar oleh Musa itu adalah Tuhan Yang keluar dari Tuhan Suara ini kan keluar dari Tuhan Ketika Musa mendengarkan suara itu Ada bunyi yang keluar Bunyi ini dikatakan Tuhan atau tidak? Ya kita katakan Tuhan Kalau kita mengatakan bunyi yang keluar dari Tuhan Kita katakan makhluk Itu mustahil Ada di dalam diri Tuhan tercampur aduk dengan makhluk Nah Yesus ini siapa? Yesus ini adalah suara Tuhan Yang keluar dari Tuhan Yang telah menjadi manusia Berinkarnasi menjadi manusia Melalui Tuhan Cambuk, cambuk, cambuk Jangan tertawa, jangan tertawa, cambuk Kita akan uraikan Kita akan uraikan Yesus ini Apakah suara Tuhan atau bukan? Yesus ini adalah suara Tuhan Sesuai dengan informasikan di dalam Yohanis 1 dan 14 Dia adalah suara Tuhan Itu yang sudah keluar dari Tuhan Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri Dalam Yohanis 6 Bahwasan aku telah keluar dari Tuhan Yang keluar dari Tuhan apa? Yang keluar dari Tuhan adalah suara Tuhan Yang telah menjadi manusia Berinkarnasi menjadi manusia Masuk di dalam perut Maria Untuk berkomunikasi dengan manusia secara intens Ini adalah Yesus Nah sekarang kita uraikan tentang kedagingannya Kedagingannya berarti kita berbicara tentang media Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Musa Di dalam alat kosus 30 itu Tuhan menggunakan media Media apa di situ? Media pohon Musa berbicara dengan Tuhan Di Gunung Horeb, Keluaran 3 Tuhan menggunakan media apa? Media api dan media malekat Tuhan berbicara dengan Musa di dalam Keluaran 9 Tuhan menyampaikan kepada Musa Mengumpulkan mereka supaya apa? Supaya ketika Musa berbicara kepada mereka Jangan batu-batu bang Jumlah saya lanjutkan lagi ya Capek aku mas Oh iya Capek-capek dikit lah Nah Tuhan menggunakan media ya Begini ya Tuhan menggunakan media api Berbicara dengan Musa Tuhan menggunakan media awan Berbicara dengan Musa Dan berbicara dengan bangsa Israel Suara Tuhan menggunakan media manusia siapa? Media manusia adalah tubuh Kristus Maka tubuh Kristus disebut sebagai baik Allah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan media pohon Saya tidak bertanya tentang media pohon Saya tidak bertanya tentang media manusia Saya tidak bertanya tentang media api Saya tidak bertanya tentang media awan Tetapi yang saya tanyakan ini Suara yang berbicara dengan Musa Di Alkos 30 ini Suara-suara-suara yang didengar Musa ini Kira-kira ini Tuhan atau makhluk? Kalau kami sudah pastikan bahwa Suara Tuhan yang berbicara dengan Musa Walaupun dia menggunakan media api awan Atau manusia Suaranya adalah Tuhan Yang saya tanyakan ini Musa Ini berbicara dengan Tuhan ini Suara-suara-suara Suara-suara ya Suara Saya tanyakan suara yang keluar ini Ini Tuhan atau makhluk? Lanjutkan Gurunda, aku dulu boleh gurunda? Ya silahkan Baru beres Ya maaf ya Agak kesabaran nih Kores ya maaf ya Nanti sekarang Iya gue baru beres Asar Perkaranya gini mek Dalam Islam Sudah jelas dari tadi gurunda bilang ya Allah azawajalah itu mempunyai sifat kalam Sifat kalam gitu Dan sifatnya ini Melekat kepada keberadaannya Kepada datnya Itu sifat kalam Apa itu kalam? Itu berbicara Gitu Lalu kemudian Disini fatalnya kawan-kawan Kristen tuh disini Kalau misalnya dibilang suara Tuhan Itu adalah Tuhan juga Atau suaranya Yahweh adalah Yahweh juga Artinya Di dalam diri pribadinya Yahweh itu Itu ada huruf-huruf Yunani Ego Amy Logos gitu Lanjut-lanjut Dapatkan Kenakan logikanya kan Nah ini yang ini yang sangat dipantangi oleh Oleh apa Oleh 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 ilmu-ilmu di dalam Islam gitu Karena mustahil Mustahil Sesuatu yang ada di dalam suara dan mulut manusia Itu adalah Tuhan Mustahil itu Itulah kenapa sifat-sifat kalamullah Sifat Berbicaranya Allah Itu tidak bersuara dan tidak huruf Ketika Allah menghendaki untuk makhluk yang mengerti Baru Allah ciptakan suara dan huruf Supaya makhluk yang mengerti Soalnya kalau dibilang suara dan huruf ini adalah Apa namanya adalah Tuhan juga Kristen nanti Kena fatal disitu Ego Amy Tuhan Huruf Yunani Tuhan Huruf Ibrani misalnya Afodazarah Tuhan juga Paham ya Enggak begitu Kenapa harus ada Ini kan belum gurunda Ini belum Oh ya maaf Sabar 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 Nah dengan kata lain Dengan kata lain Bagi kami Bagi kami Bener yang dibilang gurunda Kitabullah Itu adalah Kalamullah Yang terkandung di dalam kertas dan pena Sedangkan Apa namanya Kalam Allah sendiri Itu adalah sifat yang melekat kepada Keberadaan Allah Gitu Yang jatuhnya apa Kalamnya ini Perkataannya itu adalah perkataan yang ketika Allah hendaki Baru ada dia Lalu kemudian setelah itu Tidak ada lagi Gitu Itulah kenapa sifat Allah itu selalu melekat kepada zat Dan kami menyembah Keberadaan yang maha tinggi Yaitu Allah azawajal Gitu Nangkap ya Adik Tunggu Tunggu Eh Nanti dulu Gurunda sekarang Silahkan gurunda Gini Sekarang Bantu saya Kamu coba bunyi meong dulu Meong Nah pertanyaan saya Apakah E-O-N-G itu Itu kamu Ya beda saya dengan Tuhan Enggak enggak Saya tanya dulu Ini kita berbicara dimensi Dari tadi Anda menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk Kata meong yang terlontar dari suara tadi itu Itu Anda Iya manusia berbeda dengan Tuhan Tunggu tunggu Kita masih dimensi makhluk dulu Nanti kita lari ke sana Oke dimensi makhluk Itu tadi Anda Kita lanjut ke Tuhan nanti ya Itu tadi Anda Itu tadi Anda Itu tadi Anda Ketika saya mengucapkan meong Suara yang sudah keluar Kalimat yang keluar dari saya ini Yang sudah terpisah Yang berbunyi meong ini Bukan saya Bukan Alhamdulillah Kalau kucingnya Kucingnya Enggak Itu kan belum jadi materi Itu kan baru Misalnya Misalnya kamu itu Maha berkehendak Begitu kamu mengatakan Maka muncul biawaknya Biawak yang muncul itu Itu Anda Sekarang yang dipertanyakan Apakah suara itu menjadi biawak Atau suara itu menjadikan biawak Kalau Tuhan yang mengadakan suara Itu pasti jadi biawak Tapi kalau kucing bukan biawak Nah ya kucing Kalau weong Kucing Itu jadi kucing Apakah kucing itu adalah Anda Oke saya akan jawab ya Ini memang kalian akan mendapatkan ilmu dari saya ini Saya akan menjelaskan dua definisi Dengan dua Belum masih gila rambah nyuma ini Belum Silakan Saya Apakah kucing itu Anda Ya oke Ketika saya mengatakan Abang unda Abang jumat Mengatakan seandainya saya itu maha kuasa Lalu saya Mengatakan Mel 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 Itu jadi ya Apakah kucing itu Anda Bukan Nah bagus Jadi ketika kemunya Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan Hamillah Maria Lahirkanlah anak bernama Yesus Apakah Yang didalam rahim Maria dan Yesus ini adalah Allah itu sendiri Oke Berkaitan tentang Maria itu hamil Sudah jawab nih Bang Al Sabar bang Firman Allahnya Hamillah Maria Lahirkanlah seorang bayi bernama Yesus Itu firman Allah Nah sekarang Yesus yang lahir dari firman Allah ini Apakah Allah Malekat Jibril itu Mendapatkan kabar baik Malekat Jibril itu Mendapatkan kabar baik dari Tuhan Artinya Ini saya ada pegang kunci dongkrak Hati-hati lebih cara Malekat Jibril itu Berbicara dengan Tuhan Lalu Tuhan menyampaikan Bahwa Maria itu akan hamil Tetapi Melalui Nah itu firman Allah Nah dengar ya Ini dengar ya Malekat itu sudah mendengar nih Nah sekarang Apakah malekat itu Menenteng suara Tuhan itu Masuk ke dalam perut Maria Itu bukan Bukan Tetapi malekat Ketika dia mendengar perkataan Tuhan Lalu dia turun ke bumi Dia menyampaikan Tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Artinya titipan perkataan Nah Malekat menyampaikan kepada Maria Bahwa engkau akan hamil Lalu Maria mengatakan Mustahil Saya tidak punya suami Lalu apa kata malekat Itu atas keinginan Tuhan Itu firman Allah Gurunda dikit Gurunda Engkau akan lahir Engkau akan lahir itu Tuhan bukan Engkau akan lahir Iya Sekarang Sekarang kita berbicara Tentang apa yang disampaikan oleh Gabriel Atau tentang apa yang akan ada di dalam perut Maria Kalau iya yang disampaikan oleh Gabriel Yang disampaikan oleh Gabriel Engkau akan lahir itu Tuhan bukan Iya sekarang masuk 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 tangan Dijawab Dijawab langsung Jangan campur Jangan campur Aku sakit Engkau akan lahir Malekat ngomong nih kemarin Engkau akan lahir Engkau akan lahir itu Tuhan bukan Oke Gabriel Dia itu Membawa Sebuah berita dari Tuhan Artinya dia tidak membawa suara Tuhan Berita dari Tuhan bukan Dengar Udah kena dia Dia udah islam dia Saya lanjutkan lagi ya Saya ulangi sekali lagi Gabriel Itu mendengar perkataan Tuhan Artinya dia mendapatkan informasi Ataupun kabar baik dari Tuhan kepada dia Bawasan sampaikan ini kepada Maria Artinya Mei mei kau kau cuman ditanya Bang Juman tadi Yang dikandung Maria itu Apa Itu aja jawabnya Yang dikandung Maria adalah Tuhan Iya benar Tuhan Hehehe 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 Arah bukan bro Kau yang salah Jelasin Bang Juman Bang Juman lagi Bang Juman lagi Oke Bang Juman lagi Habis saya ya Oke silahkan Bang Juman Itu jawaban saya Itu jawaban saya Silahkan Jadi ketika Tuhan mengatakan Hamillah Maria Seketika Tuhan turun Masuk ke dalam rahim Jadi bayi dia di dalam Sama seperti ketika Anda mengatakan Onde-onde Tiba-tiba Anda ada di meja makan Hehehe Kau makan kau Mei Kau makan kau Mei Ada Marah-marah Oke silahkan Bang Juman dulu Nanti gantian silahkan silahkan Begini Saudara Mei Kalau berbicara mengenai kalimat Al-Quran itu banyak Menyajikan data-data Tentang kalimat Tergantung daripada Konteks ayat Fatalakka adamu mirabbihi kalimah Fatalakka adamu mirabbihi kalimah Fatalakka adamu mirabbihi kalimah Fatalakka adamu mirabbihi kalimah Kemudian Adam menerima beberapa kalimah Firman Apakah kemudian yang diterima oleh Adam Di sini adalah Tuhan Kan bukan Jadi kata kalimah Dalam Al-Quran itu Tidak diartikan sebagai Tuhan pencipta Tergantung konteks Berbeda kalau berbicara mengenai Kalim Allah Kalim Allah Ada lagi Kalimah itu bisa diartikan Misalnya Sebagai Apa Keinginan manusia Kemudian untuk bertobat Itu juga bisa dikatikan sebagai Sebagai kalimat Pertobatan manusia Di mana Allah menerima Tobat manusia Atau kalimat itu bisa juga Sebagai petunjuk Atau hudan Ketetampan Ketentuan Tuhan Bisa juga kalimat itu Kemudian Diajarkan Sebagai sesuatu yang menjadi Kekuatan Atau sebagai utusan Allah Misalnya Kalimat disini apa? Kitab suci Jadi bisa berubah Kitab suci Bisa berubah Ketetapan Bisa berubah Kalimat Malaikat Bisa berubah Aturan Hukum-hukum Dan seterusnya Sama ketika kita membaca Matius 4 Nomor 4 Yesus berkata Manusia hidup Dari setiap Firman Yang keluar dari mulut Allah Jadi batal Kalau Yesus itu adalah Tuhan Dikarandikan Dia masuk dalam Rahim Tidak begitu konteksnya Jadi Sekuat apapun Sudara ingin Menjajakan Yesus Itu tidak bisa Sudara Tidak bisa Cobalah Sekali-kali gunakan Akal sehat Saya kira begitu Dari saya Apa yang keluar Dari Allah Itu Bukanlah Allah Yang melekat Pada diri Allah Sumber dari Keinginan Itulah Allah Itu sendiri Tetapi ketika Dia sudah keluar Berupa kalimat Itu bukan lagi Allah Tapi yang melekat Pada diri Allah Itulah Allah itu sendiri Sama seperti Anda nih Kalau dianalogikan Ke Anda Kemampuan berfikir Kemampuan berbicara Itu adalah Anda itu sendiri Yang ada pada diri Anda Tapi ketika Kemampuan berbicara Anda itu Anda aplikasikan Anda suruh bekerja Untuk berbicara Maka Apa yang keluar Dari mesin Yang ada pada diri Anda Itu mesin berbicara Itu bukan Anda lagi Anda bersuara Meung Nah itu bukan Anda Kata me Yang adalah gelombang Yang terhantar Keluar dari Anda Itu bukan Anda Tetapi sesuatu Yang berasal dari Anda Suara Anda Itu bukan Anda Tapi suara Anda Itu adalah milik Anda Suara Anda Itu adalah Pribadi baru Yang keluar dari Anda Tapi bukan Anda Batuk tadi Itu Anda yang batuk Tapi keluar yang Suara yang keluar Itu bukan Anda Oke Oke saya lanjutkan Baik terima kasih Campur bang Campur 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 Di Yang harus dicambut Di atas Lagi Tidak Setengah Zik Kalau Meme lagi Boker Bokernya Meme Adalah Meme Oke Saya lanjut Kembang Bang 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 Andi Dengar Bagi Ini Bang Andi Akan mendapatkan ilmu Itu terus tadi Dengar ya Saya akan mendefinisikan Dua kata Dua kata ini Mirip tetapi tidak sama Nah mungkin ini sudah pernah saya jelaskan Kepada Bang Handi Tetapi mungkin Bang Jumah akan mendapatkan ilmu ini Karena lagi Jadi Definisi kata disini adalah Menjadikan Dengan menjadi Menjadikan dengan menjadi ini Mirip tetapi Definisinya berbeda Nah saya akan menjelaskan satu kata dulu Saya akan menjelaskan menjadikan Menjadikan adalah Membuat sesuatu Artinya Saya menjadikan kursi Itu kendak saya Lalu saya menggunakan tangan saya Saya membuat kursi Maka kursi itu jadi Apakah kursi itu boleh dikatakan saya Bukan Karena kursi itu saya menjadikan Kursi bukan saya Tetapi saya menjadikan kursi itu Itu definisi menjadikan Lalu ada definisi yang kedua Menjadi Menjadi itu adalah Menjadi kursi Menjadi itu adalah saya menjadi kursi Menjadi kursi Kalau saya menjadi kursi Artinya terjadi perubatan Perubahan wujud disini Gue doain lo Menjadi kursi sekalian Jadi ketika saya menjadi kursi Maka perubatan wujud terjadi disini Saya akan berubah wujud menjadi kursi Tetapi kalau saya menjadikan kursi Berarti saya menjadikan kursi Kursi itu jadi Saya dan kursi bukan sama Dan kami berbeda Itu benar Tetapi kalau saya menjadi kursi Maka perubatan wujud Saya menjadi kursi Nah kita berbicara tentang suara Tuhan sekarang Kita lari kepada suara Tuhan Dan kita akan menguraikan Siapa Yesus ini Nah Kristen itu sudah final Berbicara tentang suara Tuhan Nah Tuhan kami hakikatnya adalah Roh memiliki kehendak Dan memiliki suara Kehendak adalah sifat Tuhan kami Suara adalah sifat Tuhan kami Kehendak Tuhan Sifat Tuhan adalah Tuhan atau tidak Sifat Tuhan itu Itu pasti Tuhan Jadi Tuhan memiliki sifat kehendak Dan berfirman Tetapi kehendak ini bisa keluar enggak dari Tuhan Tidak bisa Yang bisa keluar dari Tuhan Hanyalah suara 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 ini bisa keluar dari Tuhan Nah sekarang Suara Tuhan yang keluar dari Tuhan Ketika dia mengatakan Kun faya kun Berarti segala sesuatu jadi Nah ketika Tuhan mengatakan Jadilah bunyi Jadilah matahari Jadilah alam semesta Apakah suara Tuhan ini berubah wujud Berbentuk menjadi Bunyi Ataukah menjadi matahari Ataukah menjadi alam semesta Tetapi tidak Dengan kekuatan Tuhan Dengan intonasi yang keluar Dengan bunyi yang keluar ini Maka terbentuklah segala sesuatu Bukan berarti suara ini berbentuk menjadi segala sesuatu Tetapi suara ini Menjadikan segala sesuatu Dengan baik-baik ya Tuhan kami berfirman Kun faya kun Maka jadilah Bukan berarti suara kami Suara Tuhan ini Dia berbentuk menjadi makhluk Kalau Tuhan kami Kalau suara Tuhan kami Berbentuk menjadi makhluk Maka Bumi itu Bisa kita katakan Tuhan Maka matahari itu Bisa kita katakan Tuhan Tetapi tidak Matahari Bumi maupun alam semesta Dijadikan oleh suara Tuhan kami Bukan berarti suara Suara Tuhan kami Menjadi alam semesta Bukan Tetapi suara Tuhan kami Menjadikan alam semesta Sama seperti saya Saya menjadikan kursi Bukan berarti saya menjadi kursi Nah Yesus kita berbicara siapa Yesus kita berbicara Suara Tuhan yang menjadi manusia Bukan suara Tuhan yang menjadikan Yesus Bukan Yesus adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan Gelombang suara yang keluar dari Tuhan Intonasi Bunyi yang keluar dari Tuhan ini Lalu dia menjadi manusia Berbentuk menjadi manusia Siapa Menjadi Yesus Sama seperti saya Saya menjadi kursi Berarti perubahan wujud Suara Tuhan kami Menjadi manusia Yang sebut dengan Yesus Berarti Suara ini telah menjadi manusia Kalau suara ini Menjadikan segala sesatu Berarti suara ini Tidak menjadi segala sesatu Tetapi suara ini Menjadikan segala sesatu Maka saya mengatakan begini ya Teman-teman akan mendapatkan Ilmu yang sangat luar biasa dari saya Karena kalian Berhadapan dengan Seorang pendebat yang sangat luar biasa Yang akan membuka Wawasan pikiran-pikiran Supaya apa Supaya kita itu Lebih dalam Untuk memahami siapa Tuhan itu Jadi saya mengutip satu kata Dari Bang Jumat tadi Mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ada yang keluar dari dalam dirinya Ketika ada suara Ataupun kalimat yang sudah keluar dari Allah Maka kalimat itu dikatakan makhluk Sebelum Maria mengandung Yesus ada di mana Iya iya nanti nanti saya akan jawab Itu aja itu aja Nanti saya akan jawab Jangan dipotong dulu Bang Handi Ini berkaitan tentang paparan Bang Jumat Saya mengutip ini Ya udah Yang intinya disitu Sebelum Maria mengandung Yesus di mana Bentar Bang Jumat Jadi saya mengutip perkataan Bang Jumat Dia mengatakan bahwasan Di dalam ajaran Islam Ataupun pemahaman Bang Jumat Bahwasan apa yang sudah keluar dari Allah Kalimatnya Yang sifatnya tadi Yang sudah keluar itu Kalau sudah keluar dari Allah Berarti dia bukan Allah Tetapi dia adalah makhluk Nah Berarti saya disini Mengatakan bahwasan Kalau Bang Jumat mengatakan Kalimat Allah sudah keluar dari Allah Dikatakan makhluk Berarti ada di dalam diri Allah Yang tidak kekal Berarti ada di dalam diri Allah Ini tercampur dengan makhluk Kalau kami berbeda Kami mengaku bahwasan Semua yang ada di dalam diri Tuhan Adalah Tuhan Dan semua yang ada di dalam diri Tuhan Adalah kekal Jadi kalau ada suara yang keluar dari Tuhan Walaupun sudah terpisah Kami akan tetap mengatakan Dia adalah Tuhan Kalau kami mengatakan dia makhluk Berarti ada di dalam diri Tuhan kami Tercampur dengan makhluk Amin, haleluya Semoga Tuhan Yesus memimpin kalian Kedalam jalan yang benar Inilah Kauru Kudus telah mengutus saya Untuk memimpin kalian Ya tadi itu ya Roma 14 nomor 9 Sebab untuk itulah Yesus mati Dan hidup kembali Supaya ia menjadi Menjadi Tuhan Itu kata menjadi Kisah para Rasul 2 nomor 36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan Ibrani 2 nomor 9 Tetapi dia Yang untuk waktu yang singkat Dibuat sedikit lebih rendah Daripada malaikat-malaikat Yaitu Yesus Dibuat Dibuat itu sama dengan kata Elato dalam bahasa Yunani Yang artinya dibuat Atau sesuatu yang baru Sama dengan ciptaan Epis 2 15 Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Torah Dengan segala perintah Dan ketentuannya Untuk menciptakan Kudus menjadi satu Manusia baru Di dalam dirinya Manusia baru Di dalam dirinya Ciptaan 2 Yohanes 1 nomor 7 1 Yohanes 4 nomor 2 1 Timotus 2 nomor 5 Semuanya Kemudian Yesus itu adalah Manusia yang dibuat Karena Allah itu Esa Dan Esa pula dia Yang menjadi Pengantara antara Allah dan manusia Yaitu Manusia Yesus Kristus 1 Petrus 3 18 Sebab juga Kristus telah mati sekali Untuk segala dosa kita Yang benar Untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita Kepada Allah Yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi yang telah Dibangkitkan Menurut Roh Lagi-lagi Yesus Dibangkitkan Dijadikan Dan seterusnya Jadi tak ada Kemudian Apa yang bisa Membenarkan Ya Asumsi Sudara Meme Untuk menjadikan Anak manusia Yang dijadikan Yang dibentuk Yang dibuat Menjadi Tuhan Oleh orang Orang Paulus Dan teman-temannya Agar supaya Yesus itu Dituhankan Dan dia adalah Suara Tuhan Dan dia adalah Firman Tuhan Tak ada Firman Tuhan keluar Dari Tuhan Yesaya 55 Nomor 11 Sampai kepada Gabriel Suara Tuhan Yang keluar Sampai kepada Maria Apakah Yesus Sudah ada Belum ada Suara Tuhan Masih mutar-mutar Kemudian Habis itu Maria Mempraktekkan Apa yang Diteorikan Kemudian Oleh Gabriel Hamil Melahirkan Maka yang lahir Ini adalah Bukan suara Tuhan Bukan Tuhan Bukan firman Tuhan Yang lahir Tetapi manusia 100% 100% Nya lagi adalah Bukan Tuhan Jadi Yesus itu Kalau mau ikuti Akal-akalan gereja Yesus itu 100% manusia 100% Bukan Tuhan 100% Bukan ayam 100% Bukan pohon 100% Bukan kambing 100% Bukan sapi 100% Bukan malaikat 100% Bukan laki-laki 100% Bukan tumbuhan 100% Bukan ini Bukan ini Bukan ini Dan bukan Tuhan Yesus hanya 100% Manusia Tak ada yang lain Jadi Yesus adalah Makhluk manusia Yang berasal dari Suara Tuhan Alam semesta ini Adalah ciptaan Yang berasal dari Suara Tuhan Semua yang ada Pada Langit dan bumi Itu adalah Makhluk Yang berasal dari Suara Tuhan Jadi tak ada Alasan kamu Untuk mengatakan Yesus itu adalah Suara Tuhan Tidak ada Tetapi Yesus Itu adalah Ciptaan yang berasal Dari suara Tuhan Sama seperti Ketika Anda Mengatakan Mew Maka mew Yang didengarkan Oleh istri Anda Paham Oh suami saya Lagi pingin tidur Dengan kucingnya Maka istri Anda Kemudian mengambil Kucingnya Membawakan ke Anda Untuk Anda teman Tidur Bukan berarti Kucing itu adalah Anda Ya Sederhana sebenarnya ini Cuman saudara Meme Ingin Wah berpantasi Berhalusinasi Ingin menjelaskan Tuhannya itu adalah Yesus itu adalah Suara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri Capek kita untar-mutar Bang Jadi Saya katakan kepada Saudara Yesus itu makhluk Anda mau pretelin Dia menjadi suara Menjadi firman Menjadi kalima Menjadi apapun itu Menjadi logos Menjadi gogos Menjadi apapun Tak ada yang bisa Anda jadikan Sebagai kendaraan Untuk mengantar Yesus Sebagai Tuhan Tanda Tanda Itu hanya Muter-muter aja Hanya Mem Maaf Hanya menipu diri Anda Dan memperbodoh diri Anda Sendiri Oke saya lanjutkan lagi Saya lanjutkan lagi Saya lanjutkan lagi Saya lanjutkan lagi Ceritanya ini Ada gak yang Terlalu main Ada gak yang bisa Kemudian Membimbing Saudara kita ini Udah Udah rampu dia Tangan kakinya Sudah Rumpu Tinggal mulutnya Hati yang goyang-goyang Silahkan Bang Andi Sabar Bang Andi Bang Andi Bang Andi Yang cocok ini Satu doang Satu doang Pertanyaan saya tadi Saya monitor aja Lanjut Yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia Tuhan Tuhan Tuhannya Bunda Maria Siapa Tuhannya Bunda Maria Adalah IHWH Jadi gak dituhankan Yang dalam kandungan Iya Tuhan kan Jadi Tuhannya Bunda Maria Isi kandungannya Iya Yaudah Lanjut Selesai Oke saya lanjutkan ya Ini berkaitan tentang Apa yang dikandung oleh Maria Memang orang akan Mendapatkan imun yang Sangat berbiasa ya Cambuk Bang Bang Jumat Cambuk 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 Udah oke Saya lanjutkan Oke Jadi begini ya Orang-orang akan Mendapatkan ilmu yang Kok suara kau Melambai gitu Meme Isi kandungan Tapi dicambuk Tapi dicambuk Nah saya lanjutkan lagi ya Saya akan memberikan Sebuah kuliah gratis Dari Meme Bos Untuk teman-teman musim Yang ada disini Berkaitan tentang Apa yang dikandung oleh Maria Gabriel itu Datang kepada Bunda Maria Menyampaikan Kabar baik Nah kabar baik Yang didapatkan oleh Gabriel ini Dari siapa Sudah pasti Dari Tuhan Kenapa dia Mendapatkan informasi Dari Tuhan Karena Malekat dan Tuhan Itu bertata Di atas surga Artinya Gabriel mendapatkan Informasi dari Tuhan Untuk disampaikan Kepada Bunda Maria Kabar apa yang Didapatkan oleh Gabriel untuk disampaikan Kepada Bunda Maria Bahwasan Bunda Maria Akan hamil Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan akan Menamai dia Yesus Nah selanjutnya Kita akan paparkan Kira-kira Kalimat yang Diucapkan oleh Gabriel kepada Maria ini Apakah dikatakan Tuhan atau tidak Itu Itu bahasa nama gue Yang itu Silahkan Iya iya Saya kan orang Bintang Tuh anda udah Mana gelap Gambar Mome